Halo Wargaming semua, kembali lagi di channel Youtube JPL TV Alter Ego kembali mengulang pil pahit Masuk 7 orang yang sama Dimana mereka harus pulang terlebih dahulu Menjadi tim pertama yang dipulangkan Di playoff MPL Indonesia Season yang ke-10 Udil dan kawan-kawan harus pulang duluan Dan kembali lagi selama 7 musim mereka berlaga Alter Ego berlaga di MPL Indonesia Mereka masih belum berhasil merengkuh piala MPL Nah di video kali ini kita akan membahas Kenapa hal tersebut bisa terjadi versi JPL Penyebab pertama yang tentunya sudah dirasakan Oleh para pecinta e-sport Dan juga para alter champs Yaitu Blunder Cellie Boy Tidak bisa dibohongi lagi bahwa Memang beberapa momen Cellie Boy Gagal mendapatkan objektif Seperti kontes buff Lalu kontes tartel Dan juga yang paling penting Yang baru kita lihat yaitu Melawan Aura Fire kemarin Dia seringkali kalah kontes lore Tentunya lore jika sudah memasuki Game Mobile Legends begitu penting Nah hal ini gagal dimaksimalkan oleh Cellie Boy Mungkin kedepannya Alter Ego harus memikirkan untuk mencari jungler yang lebih baik Mengingat Cellie Boy memang sudah cukup lama melakoni Atau berlaga di skena scene e-sport Mobile Legends Indonesia Lalu penyebab yang kedua adalah cepat puas Nah hal ini bisa kita lihat Bagaimana alter ego Kerap kali meneriaki lawan-lawannya Dan juga sudah besar kepala Baik bisa kita lihat saat mic check Dari Youtube Mobile Legends saat live Maupun mic check mereka di channel Youtube Alter Ego sendiri Hal ini tentunya bukan hal yang baik Dalam sebuah pertandingan apapun Apalagi di game Mobile Legends Mobile Legends bukanlah game yang hanya mengandalkan base of 1 Dimana walaupun kita sudah memenangkan game pertama Itu masih ada kesempatan untuk tim lawan membalikkan keadaan Ini bisa kita lihat dimana mereka saat sudah memenangkan game ketiga Dimana pada saat melawan Aura Fire kemarin tentunya Dimana mereka saat sudah menang dengan skor 2-1 Dan hanya membutuhkan 1 game lagi untuk mengamankan slot upper bracket Mereka tampaknya sudah cukup puas Sehingga itu membuat Konsentrasi dari para pemain alter ego Sudah mulai menurun di game selanjutnya Dan hal tersebut berhasil dimanfaatkan oleh lawan-lawannya Termasuk Aura kemarin Untuk membalikkan keadaan Dan sekaligus memulangkan alter ego Lalu alasan yang ketiga Versi tim JPL adalah terburu-buru Nah hal ini bisa kita lihat Dimana pada saat in game alter ego Kerap kali terburu-buru untuk melakukan end game Mereka kerap kali hanya ingin one strike push Dengan satu wave minion Tanpa memikirkan wave minion yang ada di lane-lane lain Dan tentunya ini bukan hal yang bagus juga Mengingat walaupun kita sudah berhasil Memulangkan 3 pemain lawan Ataupun bahkan bisa wipe out Belum tentu kita bisa meng-end game dengan begitu mudah Alter ego kerap kali lebih memilih Mencoba melakukan one strike push Atau end game dengan cepat Ketimbang mengambil lore Yang pada akhirnya Itu bisa membuat mereka ter-comeback oleh musuh-musuhnya Nah hal terburu-buru ini Kami masukkan di faktor yang ketiga Karena hal ini Kalau kita tonton Kerap kali membuat alter ego Lebih cepat kalah Dan alasan yang terakhir Versi tim JPL adalah Sering kalah draft Atau sering salah draft Walaupun musim ini Alter ego sudah mengganti Coachnya yang sebelumnya dari Nasi Uduk menjadi Kaisius Tetapi hal tersebut ternyata tidak terlalu efektif Dimana Kaisius kerap kali tidak terlalu Merespect hero-hero power dari musuh Hal yang terbaru tentunya di MPL kemarin Dimana mereka tidak respect terhadap Hero Batrix dari Kabuki Lalu mereka juga tidak Mau mengambil hero-hero power Malah lebih memilih Mengambil Madhilda kemarin Nah tentunya ini bukan hal yang baik Untuk Sang pelatih Maupun Keputusan pemain Faktor terakhir ini Kami masukkan Karena memang Alter Champs juga di kolom komentarnya Kerap kali mengutarakan pendapat mereka Bahwa Coach dari Alter Ego ini Yaitu Kaisius sering kalah draft Oke baik Sampai situ saja pembahasan kita kali ini Jika kamu ada pendapat lain Atau kurang setuju Silahkan tulis di kolom komentar Dan buat yang mau request video Silahkan tulis di kolom komentar Buat yang mau beli produk dari JPL Seperti baju dengan tema e-sport atau game Jersi e-sport Jersi dating Dan juga kartu fisik pro player Silahkan klik link di deskripsi Saya mau wakili seluruh kerabat Kejaan JPL TV yang bertugas Semoga jawaban terima kasih Salam di Sport Indonesia Sampai jumpa Di next video Terima kasih telah menonton